Kalau kalian ada yang dipakat nyanyi, nanti ada salurannya. Pakat tari, nanti ada salurannya. Pakat kuliner, nanti ada salurannya juga. Pakat silat, nanti ada salurannya juga. Silat nanti ada serinya, ada yang untuk palang pintu, segala nanti. Tinggal niat kalian nih, ingin dirubah jadi orang yang lebih baik. Siap nggak? Siap. Benar? Benar. Nah, ini selayar-selayar ini, ini sudah mengandung asma, sudah dari rumahnya. Jadi nanti kalau sudah itu dirapikan. Ya, dirapikan. Nah ini, hari ini perkenalan lingkungan, nanti kita start dari sini ke rumah Luna Ujung dulu, ya ya. Nanti setelah dari Ujung, nanti balik ke sini, ya. Ini setelah rumah Bang Rohim, rumah kamu, nanti masuk gang sampai ke Musolatur. Sampai ke Ganggang. Terus, sampai tembus ke Bang Maja, ya. Ke Bang Maja, nanti masuk ke Ganggang, sampai metok Musola yang ujung lagi, ya kan. Nanti balik kanan, terus lewat jalanan, ya kan. Nanti tembus di sini. Nanti di sini, tempat berkumpulnya untuk mengubahkan diri lagi, ya. Jadi nanti, itu Ujung Parosid sudah siapkan pisang goreng sama teh manis, ya kan. Setelah itu, nanti kita baris lagi di sini, ya kan. Baca doa lagi, baru kita bubar, ya kan. Nah, ini sebelum kita bergerak, mari kita bersama-sama kirimkan doa untuk para arwah yang telah mengendalui kita. Itu terutama arwah-arwah yang mempunyai jurus nanti. Nanti kalian kan mau dikasih jurus, tuh. Nah, jurus ini kan dulu diciptakan oleh pendahulu-pendahulu kita. Makanya kita doakan supaya beliau-beliau itu yang punya jurus, ya. Supaya diterima di sisi Allah SWT. Al-Fatihah